Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni 2023 dirayakan dengan beragam cara. Seperti yang dilakukan sejumlah pegawai SPBU di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang memperingatinya dengan cara unik, yaitu mengenakan pakaian adat saat melayani pembeli di SPBU. Ada pemandangan berbeda di SPBU Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejumlah petugas SPBU ini mengenakan pakaian ca alias pakaian adat Jawa Timuran dan kebaya bagi pegawai wanita saat melayani pembeli. Lengkap dengan udeng di kepala dan mengenakan jarik di pinggangnya, para pegawai SPBU Mojopurno ini menarik perhatian para pembeli BBM yang sedang menunggu antrean. Para pegawai SPBU ini mengenakan pakaian tradisional untuk merayakan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dari Pancasila, berarti kita harus melestarikan budaya di dunia. Memang diharuskan kayak gini atau gimana dari perusahaan? Dari, ini dari pertanganan. Oh berarti hampir semua SPBU di Kota Madiun, Kabupaten Madiun kayak gini ya? Iya. Dianjurkan untuk pakaian kayak gini ya? Sehari ini aja atau? Iya, selain. Senang nggak? Senang sih Pak. Berperan, apa? Ini bisa ikut merayakan gitu ya? Iya, bisa ikut merayakan. Sejumlah pembeli BBM mengaku kaget, tetapi terkesan karena tak biasanya pegawai SPBU mengenakan pakaian adat. Di sini gimana? Ada yang berbeda nggak? Ya ada yang berbeda soalnya masalah pakaiannya beda. Maka pakaian badai ada. Sempat kaget nggak? Pertama kali masuk sini? Sempat kaget. Kagetnya gimana? Bagi apa itu pakaiannya berbeda. Ternyata? Ternyata dari Pancasila setelah kagetnya tadi. Setanggapannya jenain gimana? Ya bagus aja. Kan masih bisa menginapkan. Sebagai generasi muda, para pegawai SPBU mengaku bangga bisa ikut merayakan hari lahir Pancasila dengan melestarikan budaya dan pakaian adat asli Indonesia. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.